Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setara Saya Muhammad Abrar Kepala Dinas Menana Modal dan Baryanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Baritukwala Pemerintah Kabupaten Baritukwala mempunyai wajiban untuk berperan dalam proses pertepatan pelaksanaan informasi birokrasi di Indonesia lebih khusus pada DPMBTSB karena informasi birokrasi menjadi salah satu misi dan datur genetik utama Pemerintah Kabupaten Baritukwala pada IRPJMD 2017-2022 Saya berserta seluruh jajaran berkomitmen untuk menekan penguatan dan persiapatan dan menahan informasi birokrasi lingkungan pemerintah Baritukwala Upaya perbaikan informasi birokrasi di DPMBTSB didasarkan pada hasil polasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2019 oleh Bisturat Kabupaten Baritukwala Ada pun tindak lanjut yang kami lakukan dari hasil polasi tersebut pada delapan area perubahan adalah yang pertama pada area perubahan manajemen perubahan tindak lanjut yang kami lakukan adalah melaksanakan sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi beserta rencana kerjanya pada semua PNS dan menerapkan sistem kerja berbasis di pada pelayanan perjinan sebagai pergiatan unggulan di DPMBTSB Yang kedua pada area perubahan penataan perundang-undangan kami melakukan iklasi dan depisi terhadap peraturan yang telah dibuat berkait perubahan struktur organisasi dan diregulasi beberapa aturan bupati tentang ISUP perizinan Yang ketiga pada area perubahan penguatan keterlaksanaan yang kami lakukan adalah 1. Kontrolasi ISUP perizinan dan non-perizinan untuk tuntutan efisiensi dan efektivitas reformasi birokrasi melalui peraturan bupati 2. Menyusun ISUP terkait pelaksanaan proses bisnis atau kinerja 3. Pelaksanakan EUPS yaitu berupa aplikasi kinerja dan map presensi untuk memperjepat proses pelaksanaan tugas PNS serta penggunaan ITI dalam pelayanan publik 4. Pada area perubahan penataan organisasi yang kami lakukan adalah melakukan telahan atau evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan setelah ditetapkan oleh peraturan bupati Barito Kuala 5. Pada area perubahan penguatan manajemen SDM yang kami lakukan adalah 1. Menyusun analisa jabatan analisa beban kerja dan standar kumpulasi jabatan 2. Menetapkan kinerja terhadap peluru pegawai 3. Pemberian penghargaan atau reward tahunan kepada pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja 6. Pada area perubahan penguatan pengawasan yang kami lakukan adalah 1. Melaksanakan sosialisasi oyster blowing system 1. Larangan gratifikasi penanganan benturan kepentingan dan jurnal integritas kepada seluruh pegawai 2. Melakukan penilaian risiko atas perlaksanaan kebijakan 3. Penanganan pengaduan masyarakat melakukan secara lebih intensif 4. Penguatan jurnal integritas menuju WBK WBBM dan melakukan secara intensif melalui penetapan tim kerja jurnal integritas menuju WBK WBBM 7. Pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja yang kami lakukan adalah 1. Pelaku pimpinan melalui orapan dinas bulanan saya mengapulasi penjagaan kinerja secara berkala berdasarkan pergenjian kinerja yang telah ditetapkan pada seluruh pegawai serta memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik melalui kinerja 8. Pada area perubahan penantaran pelayanan publik yang telah kami lakukan adalah 1. Melaksanakan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 2. Meningkatkan penggunaan IT dalam pemberian pelayanan publik seperti mobile banking OSS dan aplikasi secantik melaksanakan monib penguatan IT secara berkala pelayanan perjinan kekejamatan dan meningkatkan akses informasi melalui berbagai media 3. Melaksanakan sosialisasi kepada petugas pelayanan dalam rangka menerapkan budaya pelayanan prima 4. Memberikan reward kepada petugas pelayanan terbaik dalam pelaksanaan budaya pelayanan prima 2 kali dalam setahun Kemudian progres perubahan yang telah kami lakukan adalah 1. Review perbaikan terhadap beberapa SOP perjinan dan non-perjinan 2. Diregulasi terkait beberapa SOP pelayanan perjinan 3. Restrukturasi organisasi 4. Narapan pembangunan jurnal integritas menuju BKWBF 5. Mengobatkan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik Sedangkan pada penyederhanaan birokrasi kami telah melaksanakan pengusulan perubahan pada beberapa jabatan struktural di seluruh 3 dan 4 menjadi jabatan fungsional Bagi dampak pandemi COVID-19 Sedangkan perlayanan publik di PMPTSB mengalami beberapa kendala yaitu 1. Pengajuan permohonan dan konsultasi perjinan tidak dapat dilakukan secara tetap muka 2. Pelaksanaan tahapan proses perjinan yang memerlukan survei lokasi tidak dapat dilaksanakan pada saat PSBB dan dapat rapat koordinasi tim teknis dan rapat lainnya tidak dapat disalankan secara tetap muka Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka tetap memberikan pelayanan yang mudah murah cepat dan transparan kepada masyarakat maka kami melakukan inovasi seperti 1. Pada masa PSBB dan sebelum era neonormal mekanisme pelayanan perjinan penampingan OSS dan pelayanan konsultasi serta penyerahan berkas permohonan izin dilaksanakan dengan berbasis istri melalui website www.osh.go.id melalui whatsapp atau telepon petugas perjinan yang sudah didarkan email admin perjinan offline mobile banking sel untuk pembayaran biaya perjinan tertentu 2. Melaksanakan proses perjinan dengan mekanisme wajib mengikuti protokol kesehatan penyegahan COVID-19 rapat tim teknis dan rapat lainnya dilaksanakan melalui media dari biaya geometing untuk bukti dukung atas yang kami sampaikan di atas dapat diunduh di tautan atau link demikian hasil pelaksanaan informasi birokrasi di PMPTSP Baritu Kuala selama satu tahun terakhir ke depannya kami mengharapkan pelaksanaan informasi birokrasi akan semakin baik dalam upaya mengwujudkan data kumula pemerintahan yang bersih kontabel efektif efektif dan melayani guna mendukung kemajuan Kabupaten Baritu Kuala Kalah mencetara di atas Peku Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh